Pendekar kembar jilid 8. Mengapa Ye U Heng bertekad uus mendapatkan Tian Leong Chu, tanya Li Tiao dengan gegetun. Ye U Heng lantas menceritakan seluk-beluknya, Li Tiao manggut-manggut, katanya kemudian, ya, Tian Leong Chu memang betul dapat menyembuhkan kaki Ko Sio Chia, sebelumnya Ye U Heng juga yakin suputku pasti tidak menipunya, tapi ia tetap tidak mengerti, tanyanya pula, apakah betul di dunia ini hanya ada satu biji Tian Leong Chu saja apakah Ye U Heng tahu tiap ke Leong Chu itu barang apatanya Li Tiao? Mungkin semacam mutiara yang sangat berharga, kata Ye U Heng. Li Tiao menggeleng, tuturnya, Tian Leong Chu bukan mutiara mestika segala, tapi ewe etan, barang dalam perut, seekor Tian Leong, naga langit, baru sekarang Ye U Heng paham duduknya perkara, ia pikir untuk melihat naga saja sukar, mungkin kebetulan di negeri Turki diketemukan seekor Tian Leong, setelah dibunuh, dari dalam perutnya diambil balurnya, pantas di seluruh dunia cuma ada satu balur isi perut Tian Leong ini dan khasiatnya untuk pengobaran dengan sendirinya juga sangat mujarab. Pada saat itulah, mendadak di luar terdengar suara tutut, suara terompet tanduk. Segera Li Tiao berkata, pasukan segera akan berangkat pulang ke Kim San, cepat Ye U Heng membantu mereka mengakui kemahnya, setelah makan kenyang, rombongan pemburu yang terbentuk dari ratusan orang ini lantas berangkat, menuju Kim San. Sepanjang jalan Ye U Heng dan Li Tiao asyik bercakap, keduanya merasa sangat cocok satu sama yang lain, meski baru kenal, rasanya seperti sahabat lama saja. Menjelang maghrib, seorang pemuda bangsawan datang mengundang Li Tiao. Tidak lama kemudian tampak Li Tiao kembali dengan wajah muram dan tidak bicara apa-apa, Ye U Heng juga tidak enak bertanya. Hari mulai gelap, rombongan berkemah pula, esok paginya baru akan melanjutkan perjalanan. Perjalanan pulang ke Kim San diperlukan waktu beberapa hari, Ye U Heng dan Bokya mempunyai tenda sendiri dengan format kecil, selesai mereka memasang tenda, datanglah pesuruh Li Tiao memanggil mereka untuk makan malam. Di dalam kemah Li Tiao sudah tersedia sarapan pilihan, tapi selain Li Tiao sendiri tiada terdapat orang lain lagi, anehnya seharian asnatuya juga tidak keihatan. Melihat kejujuran Li Tiao, Ye U Heng tidak curiga, sesudah berduduk, keduanya makan minum sepuasnya. Bagi Kobokya, asalkan tidak hadir orang menjemukan semacam asnatuya, Japun suka minum barang dua-tiga cawan lantaran senang mendatkan sahabat baik seperti Li Tiao, Ye U Heng minum arak sepuasnya, sampai santapan habis, sedikitnya berpuluh cawan telah ditenggaknya sehingga dia mabuk tak sadarkan diri. Entah sudah lewat berapa lamanya, ketika Ye U Heng mendusin, ia merasa keadaan sekelilingnya sudah berbeda daripada semula, bukan lagi berada di dalam tenda Li Tiao melainkan di dalam sebuah gua yang guram. Keruan ia terkejut, orang pertama yang dipikirkan ia ialah Bokya. Kemana perginya? Yan Ji. Dengan gugup ia merangkak bangun dan bertu'iak, Ya Ji. Ya Ji titik. Tanda petik. Gemah suara memenuhi udara gua itu dan seperti suara berpuluh orang berteriak sekaligus. Setelah berteriak-teriak dan tetap tiada jawaban Bokya, tiba-tiba terdengar seorang berkata dengan suara parau, Setelah siuman, kenapa gemar-gembur tidak keruan, mengganggu kenyakan tidurku di dalam gua sangat gelap, juga tidak ada cahaya api, Dengan sendirinya Yewui tidak dapat melihat orang yang bicara itu, dengan terkejut ia tanya, siapa kau tahanan dalam penjara jawab orang itu. Apakah tempat ini penjara di bawah tanah? Tanya Yewui pula. Jadi kau sendiri tidak mengetahui dirimu berada di dalam penjara lambat laun Yewui sudah dapat memandang di tempat gelap, Matelumlah, dahulu ia tinggal cukup lama di dalam makam keluarga kan dan dapat melihat sesuatu benda tanpa cenerangan, Kini gua ini masih ada cahaya yang remang-remang, setelah berdiam sejenak, pandangannya kini tidak banyak berbeda seperti di siang hari. Dilihatnya tempat ini adalah sebuah gua karang seluas puluhan tombak persegi, Pembericara itu berduduk di pojok sana, usianya sudah tua, rambut dan jenggotnya kelihatan putih, matel, terpejam. Loh Sian Singh, cuan tua, terletak di manakah penjara ini? Tanya Yewui. Kim San jawab si kakek beruban. Air muka Yewui berubah hebat, serunya kaget, Hi, Kim San jadi di dalam negeri Turki di dunia ini hanya terdapat sebuah Kim San, Dengan sendirinya berada dalam negeri Turki, kata si kakek. Yewui menggeleng tidak percaya, katanya, tidak, tidak mungkin. Ku ingat kemarin kami masih berada di lembah sungai Ili, Kemarin kau sudah meringkuk di sini dan satu langkah pun tidak meninggalkan penjara ini, Jengek si kakek. Lantas JKA titik kapan ku datang ke sini seru Yewui terkejut. Tiga hari yang lalu kau digotong kemari, Tiga hari yang lalu Yewui menegas dengung terkejut. Dia pikir dari sungai Ili ke Kim San diperlukan perjalanan empat atau lima hari, Masa setelah mabuk minum arak tempoh hari, Sampai sekarang sudah berselang tujuh atau delapan hari lamanya. Didengarnya si kakek berkata pula, Ketika kau digotong kemari, Badanmu bau arak yang menusuk hidung, Tentu kau telah minum arak pek jecu, Arak mabuk seratus hari, Mendadak terdengar suara belang yang keras sehingga gua itu seakan-akan gempa. Apakah kau yang menghantam dinding gua tanya si kakek? Belang, kembali Yewui menghantam terlebih keras. Kuat amat puji si kakek. Litiau teriak Yewui mendadak dengan murka, Sungguh manusia rendah dan licik kau teringat kepalsuan orang yang pura-pura bersahabat dengan dirinya, Dengan marah-marah terus melangkah keluar gua, Setelah membelok satu tikungan, Terlihat mulut gua teralang oleh trali besi di luar trali besi tidak ada penjaganya, Hanya terdapat sebatang lilin besar di lorong depan sana. Lorong itu sangat panjang sehingga tidak kelihatan keadaan di luar sana. Yewui mendekati trali besi itu, Dipegang batang trali sambil membentak, Buka, kini kekuatannya tidak terbatas ribuan kali saja, Namun kedua batang trali besi itu tidak bergeming sedikitpun, Waktu diperiksanya dengan cermat, Kiranya bukan batang besi, Entah terbuat dari logam apa. Apabila trali ini terbuat dari besi, Rasanya tidak sulit bagi Yewui untuk memuntirnya hingga patah. Dua-tiga kali ia mengerahkan tenaga dan tetap tidak mampu membukanya, Ia menghela nafas lesu dan melepaskan tangannya. Teringat tujuh atau delapan hari sudah lalu, Keadaan Yaji entah bagaimana ia pikir waktu litiau mengundangnya makan minum bersama Yaji, Diam-diam telah mencampurkan pek jipcu di dalam arak yang diminumnya, Jelas tindakannya memang perangkap yang berencana, Tapi entah sebab apa dia sengaja menjebaknya. Apakah disebabkan Yaji diketahui sebagai putri kosyu atau akibat menaksir kecantikan nona itu? Tiba-tiba teringat olehnya Mace Asnatuya yang selalu melirik Yaji itu, Jangan-jangan orang bermaksud jahat itu, Ia jadi ingat sebelum terjebak, Litiau telah diundang pergi oleh seorang pemuda bangsawan Turki, Kembalinya Litiau kelihatan merung. Maka pahamlah Yewui sekarang akan duduknya perkara, Pantas hari itu tidak kelihayan batang hidung Asnatuya, Tentu karena khawatir perbuatanku akan dicurigai, Maka diam-diam Lichau disuruh menjebak dirinya, Karena dirinya percaya penuh kepada pribadi Litiau, Akhirnya terperangkap oleh pek jipcui. Mengingat Yaji juga ikut minum pek jipcui, Kalau sampai jatuh ke dalam cengkeraman Asnatuya, Maka akibatnya tentu dapat dibayangkan. Karena itulah hati Yewui menjadi sedih dan sangat gelisah, Berulang Uiang ia berteriak, Hai, adakah orang di situ? Aku minta bertemu dengan Litiau. Ada orang tidak di situ? Aku ingin bertemu Litiau, Sambil berteriak, Kedua telapak tangannya juga menghantam trali dengan kuat, Sehingga mengemas suara terang-terang yang keras, Namun trali itu tetap tidak rusak sedikitpun. Setelah memukul setian lamanya, Akhirnya tangan Yewui sendiri menjadi merah bengkak, Suaranya juga serak, Namun ia tidak berhenti, Ia masih terus berteriak dan menghantam Sehingga suara kering dan tenaga habis, Lalu ia jatuh lulai ke tanah. Pada saat itulah dari belakang terjulur sebuah tangan Dan menetuk pundaknya sambil berkata, Jangan merusak badan sendiri, Anak muda waktu itu kedua Jangan Yewui masih terus menghantam trali, Akan tetapi karena kehabisan tenaga, Hantamannya itu lebih tepat dikatakan merabah saja, Suara hantamannya juga hampir tidak terdengar. Orang di belakangnya menghela nafas dan berucap, Trali ini terbuat dari perunggu, Jangan harap akan dapat kau patahkan dengan bertangan kosong Waktu Yewui berpaling, Entah sejak kapan si kakek sudah berada di belakangnya, Melihat orang menaruh simpati kepadanya, Dengan lemas Yewui berkata, Loh Sian Singh, Aku ingin menemui Litiau, Ingin ku tanya dia sebab apa dia menjebak diriku, Si kakek menggeleng, Ucapnya, Aku tidak tahu siapa Litiau yang kau maksudkan, Biarpun kau gembar-gembor lebih keras lagi juga Takkan didengarnya, Meski dia tak mendengar, Tentu ada orang akan melaporkan kepadanya, Kata Yewui. Gua ini berada di tengah gunung, Kecuali seorang Turki tua yang bisulagi tuli yang setiap hari mengirim rangsum untuk kita, Jarang ada orang datang ke sini, Tutur si kakek. Yewui menjadi sedih, Katnya, Apakah benar tak ada orang lain yang datang ke sini? Sudah hampir sembilan tahun aku dikurung di sini, Tutur si kakek dengan gegetun, Dan baru pertama kali sekarang ada orang mengantar kau ke sini, Sebelum ini tidak pernah terjadi, Diam-diam Yewui merasa ngeri, Ia pikir apakah selanjutnya dirinya akan dikurung di sini selamanya serupa si kakek? Lalu sakit hati orang tua, Janji perguruan dan keselamatan ya ji, Siapa yang akan melaksanakan dan mengurusnya? Tidak. Apapun juga dirinya harus berusaha, Seketika timbul jiwa keperkasaannya, Dengan suara lantang ia berteriak, Kita harus berusaha dengan sabar dan pelahan, Pada suara hari kelab kita pasti dapat lolos keluar, Terali ini kau ada akal, Tanya si kakek. Gada besi juga dapat biasa hingga menjadi jarum, Biarlah kita berusaha dengan sabar, Dikit-dikit menjadi bukit lama, Iya ma, Tentu segalanya tidak menjadi soal lagi, Si kakek kena geleng, Katanya, Selama sembilan tahun ini macam-macam jalan, Sudah kucoba tapi semuanya gagal. Maka ku kira tidak perlu lagi kau memeras otak dan buang tenaga percuma, Tanpa berusaha, Apakah kita harus menunggu ajal belaka ujar yewi dengan berduka? Ya, apa boleh buat? Kata si kakek dengan tersenyum getir, Apabia ada jalannya, Siapa yang ingin hidup sia-sia di sini mendadak terdengar suara langkah orang, Dari lorong sana datanglah seorang tua dengan tubuh bungkuk dan membawa satu nampan makanan, Setiba di depan terali, Makanan dalam nampan lantas disodorkan satu persatu. Pada saat makanan terakhir sudah disodorkan, Mendadak yewi mencengkeram tangan kakek bungkuk itu sambil membentak, Di mana asnatu ya? Di mana cp kakek bungkuk itu berulang-ulang menuding pelinga dan mulut sendiri sebagai tanda dia tuli dan bisu. Yewi menghela nafas lemas, Ia melepaskan cengkeramannya. Sebenarnya ia bermaksud mengompres pengakuan si kakek kera bagaimana membuka pintu terali itu, Tapi demi melihat orang yang sudah tua rentah dan perlu dikasihani itu, Ia menjadi tidak tega turun tangan. Si kakek ubanan seperti tahu isi hati yewi, Ucapnya dengan gegetun, Hanya ada satu orang yang dapat membuka pintu terali ini, Siapapun tak dapat membuka tanpa mendapat kuncinya, Siapa orang itu tanya yewi. Yaitu, saudara tua asnatu ya yang kasebut tadi, Tutur si kakek. Yewi menghela nafas, Katanya, Tampaknya semua ini adalah tipu muslihat asnatu ya, Ada permusuhan apa antara kau dengan asnatu ya? Tanya kakek itu. Semula yewi masih menyaksikan meminum pek jitwi itu adalah atas perintah asnutu ya, Kini setelah mengetahui kunci pintu penjara ini dipegang oleh kakaknya, Maka lenyaplah rasa sanksinya, Teringat bok ya pasti jatuh dalam cengkeramannya, Hatinya menjadi sedih dan bingung, Seketika pertanyaan si kakek jadi tidak diperhatikan olehnya. Melihat yewi termangu dan tidak menjawab pertanyaannya, Si kakek juga tidak mengacuhkan ia lantas duduk di lantai dan mulai makan. Beberapa macam makanan yang diantarkan ini masih terhitung santapan pilihan, Si kakek tampak makan dengan nikmatnya. Meski yewi juga merasa lapar, Tapi mana ada seleranya untuk makan, Seperti orang linglung saja ia berduduk di situ, Pikirannya terasa kusut. Mendadak si kakek menegurnya, Hi, kenapa kau tidak makan aku tak bernasum makan, Jawab yewi dengan menunduk dan menghela nafas pelahan. Ayolah makan sedikit, Kalau tidak nanti ku sikat habis seluruhnya, Kata si kakek. Tanpa permisi lagi si kakek lantas makan pula bagian yewi juga mulai disabat. Diam-diam yewi pikir orang tua im sungguh bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Dalam penjara terpencil begini, Nafsu makannya ternyata sangat besar. Tanpa terasa ia lantas memandangi orang tua itu. Dilihatnya kedua matanya tetap terpejam meski waktu makan, Namun gerik-geriknya sangat cepat dan cekatan, Makan dengan metel, Tertutup tampaknya sudah terbiasa baginya. Setelah menghabiskan sebagian besar makanan itu, Si kakek tepuk-tepuk perutnya yang kenyang, Katanya, ada pamau yang menyatakan manusia adalah baja, Nasi adalah perunggu. Untuk hidui orang harus makan maksud si kakek ingin menggugah selera makan yewi, Tapi tiba-tiba didengarnya yewi bangkit dan melangkah ke dalam gua, Segera si kakek ikut berbangkit dan kembali ke tempatnya tadi, Hati yewi terasa cemas dan gelisah, Namun mulut memungkam, Sebaliknya si kakek terus mencerocos bicara macam-macam kepadanya, Melihat minatnya berbicara itu seakan-akan hendak bayar utang Karena sudah sembilan tahun tidak pernah berbicara dengan siapapun. Satu kata saja yewi tidak menanggapi, Namun si kakek juga tidak peduli, Baginya asalkan ada orang yang mendengarkan ocehannya, Apakah ocehannya diterima orang atau tidak bukan soal baginya. Setelah mengoceh sendirian sampai lama, Diketahuilah oleh yewi bahwa lantaran si kakek tidak sudi mengajar ilmu silat kepada KKS Natuya, Maka sembilan tahun yang lalu kakek ini telah ditangkap dan sejak itu dikurung di gua ini. Bicara tentang ilmu silat, Tampaknya si kakek menjadi bergairah, Dia mengobrol betapa hebat kemajuan lewekangnya yang dicapai selama sembilan tahun ini, Cuma sayang katanya, Tidak dapat dipraktekan. Tiba-tiba perhatian si kakek tercurah kepada yewi, Tiba-tiba ia berkata dengan tertawa, Dari tenagahan tamanmu pada dinding gua tadi, Jelas lewekangmu tidak lemah, Apakah mau kita coba-coba mengadu pukulan sebentar? Yewi diam saja dan si kakek terus-menerus memohon. Karena tidak sanggup direcoki, Akhirnya yewi berkata dengan menyesal, Hatiku sangat kesal, Sudilah engkau membiarkan ku tenangkan pikiran dulu, Pak I, Orang muda apa yang kau kesalkan? Ujar si kakek dengan tertawa. Hendaklah kau berpikir panjang dan menghadapi kenyataan, Kalau tidak, Satu hari saja kau tidak tahan tinggal di sini, Kalau pribadiku sih tidak menjadi soal, Sesungguhnya yaji yang membuat hatiku kuatir, Kata yewi yaji? Siapa itu yaji? Tanya si kakek. Yaji seorang perempuan, Seorang nona, Si kakek jadi ingat waktu siuman tadi, Yewi lantas berteriak-teriak memanggil yaji, Jelas nona itu senantiasa dirindukan oleh anak muda ini, Dengan tertawa ia lantas tanya, Apakah dia pacamu yewi menghela nafas panjang dan tidak menjawabnya? Kenapa kau dikurung di sini? Tanya si kakek, Tampaknya ia sangat tertarik oleh peristiwa ini. Pada umumnya, Bila mana pikiran seseorang lagi kesal, Biasanya akan suka diutarakan kepada orang lain untuk melampiaskan kekesalannya. Karena itulah dengan rasa sedih Yewi lantas mengisahkan pengalamannya, Dimulai kobok ya kena racun biru hantu, Lalu minta pengobatan kepada suputku, Kemudian datang ke negeri Turki ini untuk mencari Tianlong Chu, Akhirnya terjebak oleh Pek Jitwi, Semua itu satu persatu diceritakannya dengan jelas. Selesai mendengarkan cerita Yewi, Si kakek merasa seperti habis mengikuti suatu kisah ngomain yang menyedihkan, Ia menaruh simpati besar dan sangat ingin bisa membantunya menolong kobok ya dari cengkeraman maut. Akan tetapi sebuah pintu trali telah memisahkan mereka dari dunia lain, Ingin keluar saja tidak dapat, Kera bagaimana pula dapat menolong orang? Terpaksa si kakek menghibur Yewi, Untuk sementara ini hendaklah kau bersabar menunggu kesempatan, Ku yakin kau takkan terkurung selama hidup di sini, Tapi bilakah kesempatan ini akan datang ujar Yewi dengan merung? Ya, bisa jadi cuma beberapa tahun, Mungkin juga beberapa puluh tahun, Kata si kakek. Yewi menyengir, katanya, Beberapa tahun. Setahun lagi kalau aku tak dapat keluar dari sini, Maka aku akan menjadi orang berdosa karena tak dapat memenuhi janjiku kepada suhu. Bila mana beliau mengetahuinya pasti akan berduka luar biasa, Air muka si kakek mendadak berubah pucat, Terdegar dia berguman sendiri, Setahun lagi? Setahun lagi mendadak ia tanya Yewi, Eh, hari apa sekarang ini kalau tidak salah? Kemarin adalah hari Tiong Chiu, Jawab Yewi. Hah, kemarin jatuh hari Tiong Chiu, Seru si kakek terkejut. Wah, kalau begitu, hanya tinggal, setahun lagi, Mendadak ia melompat bangun dan melayang ke mulut gua, Ia pegang trali dan ditarik sekuatnya sambil membentak, Akhirnya serupa Yewi tadi, Pintu trali itu tidak bergeming sedikitpun. Yewi menyusul keluar dan bertanya, Apakah kau ingin merusak trali ini? Memang sudah lama ingin ku hancurkan trali ini, Tapi selalu gagal tutur si kakek dengan geregetan. Sudah hampir lima tahun tidak pernah ku coba, Hari ini pasti dapat ku hancurkan dia. Segera ia berjongkok dengan tangan menyanggah satu trali besi, Dia mengerahkan tenaga dalam sekuatnya sambil membentak, Namun trali itu tetap tidak bergerak sama sekali, Tetap kukus seperti semula. Sedikitpun si kakek tidak patah semangat sekali, Dua kali, berulang-ulang ia mencobanya lagi, Setiap kali ia berusaha mengangkat pintu trali, Air mukanya pasti berubah merah membara, Semua ini menandakan tenaga yang dikerahkan sungguh luar biasa dan habis-habisan. Diam-diam Yewi menggeleng, Ada maksudnya hendak membantu, Tapi merasa tenaga sendiri sudah habis ketika dikerahkan merusak pintu trali itu tadi, Kalau sekarang ia membantunya, Bukannya berhasil, Mungkin malah membuat nurusan bertambah runyam. Sekonyong-konyong terdengar si kakek membentak sangat keras, Suara bentakan yang menggelegar dan memekak teinya, Sungguh sangat mengejutkan. Habis itu dia membentak lagi sekali, Habis bentakan ini darah segar lantas tersembur dari mulutnya. Yewi menjadi khawatir, Cepat ia berseru, Hi! Lo Sian Sing! Lo Sian Sing segera ia bermaksud memapah tubuh si kakek yang hampir roboh, Tapi kakek itu lantas menggeleng dan berseru, Minggir, Terlihat dia membentak lebih keras lagi, Sekali ini darah segar yang tersembur juga tambah banyak, Tapi pintu trali itu pun bergoyang sedikit. Tanpa ayah lagi si kakek membentak berulang-ulang lagi, Setiap membentak tentu menumpahkan darah, Akan tetapi tenaga yang dikerahkan untuk membetot pintu trali juga bertambah kuat. Keadaan menjadi sangat mengenaskan dan dasyat, Saking terharu sampai air mati Yewi bercucuran, Ia tahu dalam ilmu silat ada semacam kungfu yang disebut hiat keng, Ilmu darah, Kalau kungfu ini dikeluarkan akan sama seperti membunuh diri, Sebab tenaga yang dikeluarkan akan jauh melebih kekuatan aslinya, Lebih-lebih bila darah segar tersembur, Kekuatannya juga bertambah dasyat. Begitulah mendadak terdengar suara gemuruh, Pintu trali jebol berikut dinding batu, Si kakek ubanan juga ikut roboh, Batu kerikil yang berhamburan sama mengurut di atas tubuhnya. Cepat Yewi menyingkirkan timbunan batu Dan mengangkat tubuh si kakek dilihatnya sekujur badan kakek penuh berlumuran darah, Hanya dari mulutnya tiada mengeluarkan lagi darah setetes pun, Melihat gelagatnya seolah-olah darahnya sudah habis tersembur tadi. Dengan menangis Yewi berkata, Loh Sian Sing bukalah matamu dan pandanglah diriku Ia khawatir kalau si kakek menghembuskan napas terakhir begitu saja, Maka dia berusaha menjernihkan pikiran orang. Namun kakek itu lantas menggeleng, Ucapnya, Aku tidak punya mata, Kera bagaimana membuka mati baru sekarang Fulit tahu sebabnya si kakek tidak pernah mementangkan matanya adalah Karena matanya memang buta, Diam-diam ia merasakan juga demi melihat semangat si kakek masih cukup kuat, Segera ia memondongnya dan berkata Akanku bawa kau untuk mencari Tabib Turki mengobati penyakitmu, Tidak, Turunkan diriku, Biarkan ku duduk saja, Pinta si kakek. Yewi tahu tak orang sangat keras, Ia tidak berani membantah, Segera ia mendudukan si kakek di tanah. Pelahan kakek itu mengeluarkan secara kulit yang tipis dan diberikan kepada Yusi, Katanya, Ku tahu jiwaku tak dapat hidup lebih lama lagi, Ada suatu urusan perlu ku minta baniwanmu, Dengan air mata berlinang, Yewi menjawab, Silahkan lo Sian Singh menerangkan, Tentu akan ku laksanakan sekuat tenaga, Sebabnya kakak Asnatuya mengurung diriku di sini, Tujuannya adalah ingin memaksa ku ajarkan satu jurus ilmu pedang padanya, Demikian tutur si kakek. Tergerak hati Yewi, Pikirnya, Jangan-jangan ilmu pedang yang diincar kakak Asnatuya itu adalah, Tapi lantas terdengar si kakek telah menyambung, Sudah tentu aku tidak sudi mengajarkan satu jurus ilmu pedangku yang mahalihai ini kepada bangsa asing, Maka berkeras aku menolak permintaannya. Sayang, Waktu itu aku mengidap penyakit dalam sehingga dapat ditawan oleh anak buahnya terus dikurung di sini hingga sembilan tahun lamanya, Baru sekarang Yewi yakin kakek ini adalah salah seorang Jitkenso, Yaitu Bubokso atau kakek tak bermata, Apabila tiada terjadi pertarungan sengit antara ketujuh kakek cacat itu sehingga mengakibatkan ketujuh kakek sama-sama terluka parah, Tentu Bubokso takkan tertawan dan terkurung setian lama di gua ini. Terdengar si kakek buta lagi bercerita pula, Meskipun menyadari tidak ada harapan untuk menerjang keluar pintu trali ini, Tapi aku pun tidak tega ilmu saktiku terpendam di sini, Maka ku potong kulit pantatku, Setelah kering, Kutisik kunci rahasia ilmu pedangku di atas kulit ini, Sekarang ku berikan kulit ini padamu, Kuharap dalam wakli setahun dapatlah kau latih dengan baik, Habis itu. Loh Sian Sing, seru Ye Ui mendadak. Sebenarnya, ia bermaksud memberitahukan bahwa dirinya adalah murid Jipek Kriong Dan dengan sendirinya tak dapat mewakili dia menghadiri janji pertemuan ketujuh kakek cacat itu, Tapi ia tidak tega membuat orang mati kecewa, Maka sedapatnya ia menahan kata-kata yang hampir dilontarkan itu. Setelah si kakek berhenti bicara dan tidak mendengar jawaban Ye Ui, Ia lantas menyambung pula, Kemudian kau harus mewakili diriku, Hadir pada pertemuan di Mas Yao Hang di Timur Hokian pada hari Tiong Chiu tahun depan, Bila bertemu dengan ke-6 kakek cacat lainnya, Katakan saja Bu Bokso sudah meninggal, Diam-diam Ye Ui menghela nafas gegetun kalanya dalam hati, Tatkala mana tidak mungkin hadir lagi ke-6 kakek cacat lainnya, Yang jelas suhu dan si kakek buntung tangan juga tak dapat hadir, Jadi tinggal 4 orang saja yang mungkin akan hadir, Meski semangat si kakek buta tampaknya masih segar, Tapi itu hanya rontakan terakhir sebelum ajalnya, Setelah selesai memberi pesan, Ia lantas menghembuskan napas terakhir. Setelah mati, sekujur badan si kakek buta tampak putih pucat tak berdarah, Dengan berduka Ye Ui memondongnya dan menyusuri lorong gua itu, Setiba di luar, cahaya matahari tampak terang benderang, Pekohonan menghijau permai, Suasana segar bergeirah. Ye Ui memilih suatu tempat bagus dan mengubur si kakek, Diberinya sepotong batu sebagai nisan, Dan diberi ukiran huruf yang berbunyi kuburan Bu Bokso, Pada samping bawah tertulis nama Ye Ui sendiri selaku murid. Kelompok suku bangsa Turki itu tersebar di sekitar Kim San, Suku bangsa ini terkenal sebagai kaum gembala yang hidupnya berpindah-pindah, Maka suku bangsa ini tidak mempunyai tempat menetap yang tertentu. Tempat tinggal terdiri dari tenda, Hanya sejumlah kecil bangsawan yang mampu membangun perumahan sederhana di sekitar Kim San yang subur itu sehingga berbentuk suatu kota kecil. Setelah turun dan Kim San, Ye Ui terus berlari ke arah kota kecil itu mengingat Asnatuya juga bangsawan Turki tentu dia berdiam di sana. Setiba di tempat tujuan, Hari sudah menjelang tengah ralam, Pada umumnya suku bangsa penggembala tidur lebih dini, Di jalan sudah jarang orang berlalu. Ginkang Ye Ui cukup tinggi, Meski di jalanan sering ada para jurid yang berpatroli, Nanum tidak ada yang memergoki dia. Dia tidak tahu Asnatuya bertempat tinggal di mana, Sedangkan penduduk kota kecil ini sedikitnya ada seribu keluarga, Kalau mencarinya serumah demi serumah, Biarpun beberapa jam juga belum bisa ditemukan. Selagi Ye Ui mondar mandir dengan bingung tiba-tiba dari sebelah sana berkumandang suara orang membaca, Ia menjadi heran bahwa di negeri Turki ini ada juga kaum terpelajar ketika ia mendengarkan lebih cermat, Ternyata yang dibacanya adalah sastrahan. Sungguh sukar dimengerti bahwa di negeri Turki ada orang giat belajar kesusastraan Tionghoa, Karena heran, Ye Ui lantas melayang ke arah suara itu. Itulah sebuah rumah yang seluruhnya bergayahan, Bagian tengah adalah ruang tamu, Kedua sisinya kamar tidur, Suara bacaan itu berkumandang keluar dari kamar sebelah kiri. Dengan gerakan enteng Ye Ui mendekati kamar itu, Ia mengintai melalui jendela, Dipandang dari atas, Segala sesuatu di dalam kamar dapat terlihat dengan jelas. Tertampaklah seorang pemuda berpakaian hon duduk dekat jendela dengan memegang sejilid kitab dan asik membaca, Yang dibacanya adalah syair kuno gubahan pujangga ternama. Waktu Ye Ui mengamatinya lebih cermat, Pemuda berdan dan bangsa hon ini ternyata litiau adanya. Ye Ui merasa kebetulan karena ada niatnya mencari litiau, Dengan penuh rasa dendam segera ia menghimpun tenaga dan bermaksud menerjang ke dalam kamar, Hajar dulu pemuda itu dan perkara belakang, Kalau perlu bunuh saja manusia rendah dan munafik ini. Tapi sebelum ia bertindak, Mendadak cahaya lampu di ruangan tengah dinyalakan dan masuklah seorang pemuda Turki ke dalam kamar dengan membawa cek tai, Tatakan lilin, sehingga wajahnya kelihatan jelas, Rupanya rada-rada mirip litiau, Hanya kulit badannya, Metu dan hidungnya yang tidak sama, Litiau lebih mirip bangsa hon, Sedangkan pemuda ini jelas orang Turki asli. Pemuda itu masuk kamar dan menyapa, To'ako belum tidur yang diucapkan adalah bahasa Turki. Litiau menurunkan kitabnya, Dengan bahasa Turki Iyarno jawab, Masih dini, Belum kantuk, Bakar dulu. Ayah ibu sudah tidur? Sudah. Jawab pemuda Turki itu, Ada suatu urusan ingin ku tanya To'ako, Oh, urusan apa? Tanya Litiau. Pemuda Turki itu berduduk di depan Litiau, Lalu berkata, Tentang bangsa hon yang siye ui itu, Apakah To'ako membiarkan dia terkurung di penjara sana ya? Bila teringat kepada urusan ini hatiku menjadi berduka, Ujar Litiau dengan menyesal pemuda Turki itu tampak kurang senang, Katanya, Ku dengar, To'ako yang menaruh pek jutsui di dalam arak dan membelius pasangan muda-mudihon itu dan menawannya hidup-hidup. Nadanya jelas menyalahkan Litiau, Masa sekarang Litiau menyatakan berduka segala. Kau pikir, Leluhur kita juga bangsa hon apakah aku dapat berbuat demikian? Kata Litiau. Ku yakin To'ako pasti takkan berbuat demikian, Makanya ingin ku tanyai To'ako, Ujar pemuda Turki itu. Yewi pikir, Tentu leluhur mereka bekerja bagi bangsa asing, Lalu kawin dengan perempuan setempat dan menurunkan mereka, Namun mereka masih berdarah hon sehingga kedua saudara ini yang satu mirip orang hon dan yang lain mirip orang Turki. Tapi entah siapa leluhur mereka dan mengapa bekerja bagi bangsa asing? Terdengar Litiau lagi berkata, Perkenalanku dengan orang si Yewi itu seketika menjadi akrab sehingga seperti sahabat lama, Sekarang dia dipenjarakan, Meski akulah yang menaruh pek jutsui dalam araknya, Tapi perencananya bukanlah diriku, Selama beberapa hari ini hatiku tidak pernah tenang, Pada suatu hari aku harus berdaya membebaskan dia, Lalu bagaimana dengan nona bangsa hon itu tanya si pemuda Turki? Aku tidak dapat menolongnya, Jawab Litiau dengan menyesal, Justeru lantaran dia, Maka aku dipaksa menaruh pek jutsui dalam arak, Apakah asnatunya yang penujui nona hon itu tanya pemuda Turki? Bila dia yang menaksir nona hon itu dan aku disuruh menaruh pek jutsui, Tidak nanti akan kulakukan, Kata Litiau, Yang penujui nona hon itu justeru adalah junjungan kita, Apa? Asnatuci maksudmu pemuda Turki ini mencegas dengan terkejut? Ya, memang asnatuci, Jawab Litiau dengan menyesal, Dahulu kita sama-sama kecil dan bermain bersama, Segala sesuatu boleh berbuat dengan bebas, Tapi sekarang dia adalah raja kita, Kalau junjungan kita sudah penujui nona itu, Apakah aku dapat membangkang perintahnya agar menaruh pek jutsui dalam arak mereka, Keterangan mereka ini sungguh di luar dugaan iyeui, Sama sekali tak pernah terpikir olehnya bahwa asnatuya adalah adiknya raja Turki, Diam-diam ia merasa heran, Raja Turki itu tidak pernah melihat ya ji, Mengapa dia bisa jatuh hati kepada nona itu? Jangan-jangan tipu muslihat asnatuya belaka yang memalsukan titah raja, Dilihatnya pemuda Turki tadi menggeleng-geleng kepala dan menyatakan rasa tidak percayanya, Katanya, tidak, tidak mungkin, Selamanya Sri Baginda tidak pernah melihat nona hon itu, Pasti asnatuya yang berdusa kepada kakaknya, Di akuatir to aku tidak mau tunduk kepada tipu muslihatnya, Maka nama junjungan kita ditonjolkan agar to aku mau tunduk kepada perintahnya dan menaruh pek jutsui dalam arak, Hal ini pun sudah kupikirkan, kata Litiau, Telah ku tanya dengan jelas bahwa yang penujui nona hon itu memang benar-benar Sri Baginda, Sekarang juga nona hon itu sudah berada dalam istana Sri Baginda, Jika betul demikian, Tentu to aku tak dapat disalahkan, Kata si pemuda Turki dan entah dengan care bagaimana to aku akan menolong pemuda si Yew itu orang percaya penuh padaku dan memandang diriku sebagai sahabat karib, Sebaliknya diam-diam aku telah menjebaknya dan memikin pasangan mereka terpisah, Sungguh kakak merasa sangat tidak enak, Kata Litiau, Besok juga aku akan menghadap Sri Baginda dan memohon diberi kunci penjara sana untuk membebaskan dia, Apabila Sri Baginda tidak berkenan, Lalu bagaimana tanya si pemuda Turki, Bila Sri Baginda menolak permintaanku pasti akan kemohon dengan pengorbanan jiwaku, Kata Litiau tegas, Bagus puji pemuda Turki itu, Besok aku akan ikut bersama to aku untuk menghadap Sri Baginda, Mengingat pergaulan kita dengan Sri Baginda semenjak kecil, Kukira beliau pasti akan meluluskan permohonan to aku, Baiklah, boleh kau pergi tidur, Jangan lupa bersujud dulu di depan pemujaan leluar kita, Kata Litiau, Pemuda Turki itu mengangguk dan meninggalkan kamar Litiau dengan membawa cek tay tadi, Ruangan tengah itu hanya terpisah oleh sebuah dinding dengan kamar Litiau, Waktu Yewi melongok ke sana, Dilihatnya setiba di ruangan tengah, Pemuda Turki itu lantas menaruh cek tay di atas meja sembahyang, Di bawah cahaya lilin yang terang, Kelihatan lukisan yang dipuja yang tergantung di dinding itu adalah seorang panglima bangsa Han dengan wajah yang kering dan berwibawa, Busur besar tersandang di punggung, Tangan meraba gagang pedang yang tergantung di pinggang, Di atas lukisan ada satu baris huruf besar yang tertulis, Pemujaan Lileng dari Dinasti Han, Di samping kanan kiri lukisan pemujaan terdapat dua baris sajak yang memuji kebesaran Jiwa Lileng ketika diutus memerangi negeri Hundigun Pasir, Di sana karena menghadapi macam-macam kesukaran, Pengikutnya kebanyakan meninggal, Pada akhirnya terpaksa ia menyerah dan mengabdi bagi bangsa asing, Tujuannya semula menyerah kepada musuh adalah karena terpaksa dan untuk mencari kesempatan memerontak dan pulang kembali ke negeri leluhur, Akan tetapi Kaisar Han tidak dapat memaklumi jiwanya itu, Dia dihukum sebagai pengkhianat, Ibu dan anak istrinya dihukum mati selurahnya, Dengan demikian terpaksa Lileng tidak dapat lagi pulang ke negeri asalnya, Terpaksa mengabdi kepada negeri Hundigun dengan setengah hati, Ia sangat dihormati oleh Raja Hun dan dipungut menjadi menantu, Maka banyak keturunannya yang tersebar di tanah airnya yang kedua ini, Suku bangsa Turki adalah salah satu kelompok suku bangsa Hun, Kedudukan litiau sangat tinggi di kerajaan Turki ini, Bukan cuma dia saja, Setiap anggota keluarga Li, Semuanya dianugerahi sebagai bangsawan di segenap kelompok suku bangsa Hun, Kedudukan mereka tetap teguh abadi di tengah-tengah kelompok suku bangsa Hun itu juga ada sebabnya, Keluarga Li dimulai dari leluhur mereka yang termaskur sebagai ahli panah, Yaitu Li Kong, Ilmu memanah mereka turun-temurun tetap tiada bandingannya, Sedangkan suku bangsa Hun Pasir ini paling gemar belajar memanah, Rahasia ilmu memanah keluarga Li selamanya dirahasiakan dan tidak dapat dipelajari orang luar, Maka tidaklah heran jika kepandayan khas keluarga Li ini sangat dihormati dan diberi kedudukan istimewa di tengah suku bangsa asing ini, Begitulah, setelah pemuda Turki tadi bersembah yang di depan lukisan pemujaan, Lalu dia pulang ke kamarnya dan tidur, Mestinya Yeui hendak membunuh Litiau, Tapi setelah mengetahui jalan pikiran dan kesucian Litiau, Bahkan diketahuinya sebagai keturunan keluarga Li yang dihormati itu, Seketika maksudnya membunuh lantas lenyap seluruhnya, Maka tanpa mengusiknya, Diam-diam Yeui meninggalkan tempat kediaman Litiau itu, Sudah setian jauhnya, Sayup-sayup masih terdengar suara Litiau yang asik membaca itu, Dengan cepat ia mengitari kota itu, Ditemuinya sebuah bangunan yang berbentuk istana, Ia pikir tentu disinilah Raja Turki itu berdiam, Ia tidak tahu apakah bok ia juga terkurung di sini, Istana ini jauh lebih kecil dibandingkan Tiantihu keluarga kan, Maka tidak terlalu sulit bagi Yeui untuk mencarinya, Setiba di bagian belakang, Dilihatnya suatu tempat cahaya lampu masih terang-benderang, Segera ia menunduk ke sana dan melongo ke dalam melalui jendela, Pajangan di dalam rumah seluruhnya bergayahan, Berbaring telentang di tempat tidur yang empuk dan indah seorang perempuan yang tampaknya sedang tidur nyenyak, Girang sekali Yeui telah melihat jelas perempuan itu, Kiranya dia ialah kobok dia, Selagi ia hendak melayang masuk melalui jendela untuk membangunkan bok ya, Mendadak dari ruangan dalam sana ada suara orang berjalan dan muncul seorang kongcu berdandan sebagai bangsa Han, Berjubah ringan dan berikat pinggang, Segera Yeui mengenalnya sebagai pemuda Turki murid Taloyato yang dilihatnya di Sionggo Taisan dahulu, Ia menjadi heran, Masa penyakitnya sudah sembuh, Mengapa dia berada di sini? Jangan-jangan, Segera ia pun paham duduknya perkara, Jelas orang inilah kakak Asnatuya, Yaitu Asnatucci, Raja Turki, Pantas dia penujui bok ya, Dahulu waktu bertemu di Sionggo Taisan, Berulang-ulang ia sudah memandang bok ya dengan terpesona, Kini ya ji tertawan di sini, Entah perbuatan apa yang akan dilakukannya terhadap nona itu, Terlihat dia duduk di tepi ranjang dan memandangi gaya tidur ya ji yang menggiurkan ini, Dia diam saja dan memandangnya sampai setian lamanya, Tiba-tiba ia berkata, Ehem kau memang sangat cantik, Ia menghela nafas, Lalu berkata pula, Bilakah baru kau akan siuman tapi bok ya masih tertidur nyenyak dan tidak menjawab, Maka dia berkata pula sendirian, Sejak kecil aku mengidap penyakit yang aneh, Bila kumat rasanya tak tahan dan akan mati, Penyakit ini sudah setian lama mengganggu, Kini usiaku sudah 30 lebih selama ini, Tidak peduli ku perhatikan perempuan manapun, Tak terduga ketika penyakitku baru-baru ini kumat dan suhu membawaku mencari tabib ke Sionggo Taisan, Di sana telah kulihat dirimu, Belum pernah kulihat wanita secantik kau, Maka ketika melihat dirimu, Bagiku seperti melihat bidadari belaka, Penyakitku lantas berkurang, Sepulangnya ke sini tetap tak dapat kulupakan dirimu, Sering ku sebut-sebut kecantikanmu di depan saudaraku, Dia bilang gadis cantik di dunia ini teramat banyak, Kenapa mesti selalu teringat padamu? Dia lantas mencari seorang gadis yang wajahnya menyerupai dirimu untuk menghibur aku, Akan tetapi meski gadis-gadis pilihan adikku itu memang rada mirip dirimu, Tapi tidak terdapat gayamu yang khas itu, Sedikitpun aku tidak tertarik oleh mereka sebaliknya semakin menimbulkan rasa rinduku kepadamu, Sudah beberapa bulan ku kira tak dapat melihat dirimu lagi, Tak tersangka saudaraku bisa bertemu dengan kau, Tidak seharusnya dia memberi pek jutsui dalam minumanmu sehingga sampai saat ini kau belum lagi silman, Tapi kalau kan tidak diberi minum pek jutsui, Kira bagaimana pula dapat ku dampingi kau di sini dan memandangi dirimu sepanjang hari, Dari gumaman orang itu barulah diketahui oleh Yewi bahwa sejak minum pek jutsui sampai sekarang ya ji belum silman, Jika demikian tentunya nona tidak ternoda, maka legalah hatinya, Asna pecih termenung-menung sejenak, Tiba-tiba ia berkata pula, Bolehkah ku pegang dirimu sembari bicara tangannya lantas terpikir hendak merabat tubuh si nona, Tangannya kelihatan gemetar, Seperti tidak berani sembarangan nona ya ji yang dipandangnya seakan-akan bida dari ini Jumpe setengah jalan tangannya tidak berani menyentuh tubuh bok dia, Pelahan Yewi mendorong daun jendela dan melompat ke dalam, Meski dia sudah berada di belakang Asna Tucci, Namun orang tetap tidak tahu, Tampaknya dia begitu kesemsem kepada bok dia sehingga lupa daratan, Diam-diam Yewi merasa geli dan juga mendongkol, Dengan suara pelahan ia lantai menegur, Jangan mimpi lagi, Dimana Tian Leong Chu sebenarnya sejak kecil Asna Tucci sudah belajar kungfung, Tidak lemah ilmu silatnya, Kalau hari biasa tidak nanti ia tidak tahu ada orang mendekatinya, Tapi sekarang kedatangan Yewi ternyata tidak dirasakannya, Ketika mendadak mendengar suara orang, Segera ia bertindak dengan melompat ke depan, Namun Yewi sudah berjaga-jaga, Begitu tubuh orang bergerak, Serem tak ia mencengkeram punda orang, Kontan Asna Tucci merasa sekujur badan lemas tak bertenaga, Kedua tangan terjulur dan tak dapat berkutik, Berikan Tian Leong Chu kepadaku, Dan segera akan ku lepaskan kau, Bentak Yewi dengan suara tertahan, Siapakah seru Asna Tucci, Suaranya sengaja dibikin keras, Aku adalah orang hon yang kau kurung di penjara gua sana hi, Kau, kau, Seru Asna Tucci kaget, Kera bagaimana kau lolos, Yewi mencengkeram lebih keras sehingga Asna Tucci meringis kesakitan, Tapi tidak berani berteriak, Jangan kau bicara dengan suara keras, Ancam Yewi, Nah, lekas katakan, Di mana Tian Leong Chu di dalam, Boleh kau ikutku masuk ke sana untuk mengambilnya, Jawab Asna Tucci dengan suara tertahan, Selagi Yewi ikut melangkah ke ruangan dalam sana, Tiba-tiba di belakang ada orang mendengus, Lepaskan dia cepat, Yewi mengempit Asna Tucci dan membalik tubuh, Dilihatnya Aloyato telah mengancam betok kepala Bokya dengan telapak tangannya sambil menyeringai, Melihat pada Ritiyao-Tiok itu, Yewi menjadi murka, Kalau bisa sungguh ia ingin melabraknya untuk membalaskan sakit hati Seng Ayah, Akan tetapi Bokya terancam, Terpaksa ia menahan gusarnya dan berkata dengan menggerget, Kau lepaskan dia dan segera ku bebaskan dia, Tidak, Kau lepaskan dulu Asna Tucci kata Aloyato dengan mencengkeram tubuh Kobokya Yewi menggeleng, Jawabnya, Tidak, Aku tidak percaya padamu, Lebih dulu kau lepaskan Yaji di atas tempat tidur dan mundur keluar, Segera pula ku bebaskan majikan bu ini, Kau tidak percaya padaku, Memangnya aku harus percaya padamu, Jawab Aloyato dengan ketus, Kukira boleh kita tukar-menukar pada saat yang sama, Baik, Lemparkan dulu Yaji kemari kata Yewi. Aloyato merasa Sengkangnya mahal tinggi dan tidak mungkin kena dipedayai lawan, Tanpa pikir ia terus melemparkan Bokya ke arah Yewi, Melihat permintaannya dipenuhi, Segera Yewi juga melemparkan Asna Tucci ke sana. Setelah menangkap tubuh Bokya, Segera Yewi membawanya lari ke ruangan dalam sana. Asna Tucci tahu maksud tujuan anak muda itu, Dengan tertawa ia berkata, Tidak perlu kau masuk ke sana. Memangnya kau kira Tian Tiong Chu akanku simpan di sembarang tempat, Jadi sebelumnya kau sudah tahu paderi Tian Tiong ini berada di luar, Tanya Yewi dengan gusar. Omong kosong belaka jengek Aloyato. Sebagai seorang raja, Masa begitu gampang Asna Tucci dapat kau tawan Yewi jadi menyesal, Diam-diam ia mengomel dirinya sendiri yang terlalu gegabah, Ia pikir ke Asna Tucci bicara dengan suara keras tadi seharusnya segera diketahui di luar pasti ada penjaga. Kalau dirinya bekerja dengan cermat, Tentu Yaji takkan ditangkap Aloyato dan dijadikan Sandra. Kukira lebih baik kau taruh dia lagi di tempat tidur demikian Asna Tucci lantas berkata. Yewi tidak guberis ucapannya itu, Diam-diam ia lagi mencari akal untuk meloloskan diri bersama Bokya yang belum lagi sadar itu. Kemudian dia akan datang lagi ke sini untuk menuntut balas pada Aloyato, Tiba-tiba Aswa Tucci berkata pula, Bila kau taruh dia di sini, Tentu akan ku sembuhkan penyakit kakinya dengan Tian Liong Chu, Kalau tidak, biarpun kau bawa pergi dia juga tidak ada gunanya, Sebaliknya sama dengan mencelakai dia selama hidup. Karena ucapan ini, Yewi menjadi ragu lagi pikirnya, Jika dia benar-benar bermaksud menyembuhkan kelumpuhan Yaji, Bila ku bawa lari Yaji, Memang sama seperti ku bikin cacat Yaji selama hidup, Melihat Yewi ragu-ragu, Segera Asna Tucci menyambung lagi, Dengan kehormatanku selaku seorang raja, Aku memberi jaminan padamu, Aku pasti tidak berdusta, Apabila kau benar-benar mencintai dia, Kau harus menaruh dia di sini agar dapat ku sembuhkan kakinya, Kalau tidak berarti kau terlalu egois, Hanya memikirkan kepentingan dirimu sendiri, Diam-diam Yewi bertanya kepada dirinya sendiri, Apabila tidak buberis usul Asna Tucci itu, Dan membawa lari Yaji, Betulkah hal itu sama dengan memikirkan kepentingannya sendiri? Dengan tertawa Asna Tucci berkata lagi, Kau khawatir ku kangkangi dia, Maka tanpa menghiraukan penyakit kakinya, Hendak kau bawa lari dari sini, Supaya selanjutnya kau dapat mendampingi dia selamanya, Coba, tujuanmu ini apakah bukan terlalu egois? Beberapa patah kata ini benar-benar mengetuk hati Nurani Yewi. Hendaklah maklum, Sejak kecil Asna Tucci balajar kesusastraan Hon atau Tionghoa, Dia terhitung seorang raja yang cerdik dan pandai, Bijaksana, Dia mahir membaca jalan pikiran orang lain, Sedikit perubahan air muka Yewi segera dapat dirabahnya Apa yang sedang dipikirkan anak muda itu. Karena sudah terjirat oleh kata-kata Asna Tucci, Yewi menjadi serba salah, Ia tanya, Apakah benar kau dapat menyembuhkan penyakit kaki? Ia Ji melihat Yewi sudah masuk perangkap, Dengan tertawa ia berkata, Hanya satu biji Tianlongcu saja Apa artinya bagiku pasti akan kugunakan benda mestika itu Untuk menyembuhkan kakinya, Bahkan ku beri jaminan padamu, Aku pasti tidak akan mengganggu dia, Pada saat itulah mendadak kau bok Ya bersuara, To'ako, Jangan kau percaya ocahannya Yewi sangat girang, Dipandangnya bok ya dalam rangkulannya dan bertanya, Bilakah kau sadar, Ya Ji ketika dilemparkan hwasyo busuk itu Aku lantas sadar, Tutur Ya Ji dengan tertawa, Cuma seketika aku tak dapat bicara. Maka tidak ku beritahukan kepada To'ako, Tentunya kau tidak marah padaku, Bukan Yewi menggeleng-geleng kepala, Ia hanya tertawa sambil memandangi si nona. Padahal dia tidak jelas apa yang dikatakan bok ya, Hanya kalimat terakhir saja yang didengarnya dan dia lantas menggeleng. Maklumlah, Setelah berpisah setian hari, Yewi telah mengalami siksaan batin yang cukup berat dan sangat merindukan bok ya, Kini melihatnya sudah siuman, Saking gembiranya sehingga musuh di depan mata pun dilupakannya. Wah, Cepat juga kau sadar kembali kata Aloyato mendadak. Masa dianggap cepat ucap bok ya sambil memandang Yewi dengan tertawa. Aloyato lantas berkata pula, Biasanya seorang yang minum pek jitwi, Sesuai namanya, Sebelum seratus hari tidak dapat siuman kembali, Maka taulah bok ya bahwa dirinya sudah tidur entah berapa hari lamanya, Teringat olehnya mungkin tempo hari waktu minum bernama litiau dan terbius bersama To'ako, Tapi To'ako sadar lebih cepat dan sekarang menyusul kemari untuk menolong dirinya. Karena pikiran ini, Ia pandang Yewi sambil tertawa terlebih manis dan lebih bahagia, Katanya kita memang bukan orang biasa, Dengan sendirinya sadar terlebih cepat, Melihat waktu bicara si nona selalu memandangi Fui dengan tertawa, Melirik ke arahnya saja tidak sudi, Diam-diam asnatuci merasa iri, Katanya segera, Apa gunanya meski sudah sadar, Kelakkan juga tetap cacat, Biarpun cacat juga lebih baik daripada tetap tinggal di sini, Ucap asnatuci dengan menyesal, Tinggal di sini dan harus berpisah dengan Tuwokoku, Betapapun aku tidak mau, Kata Yaji dengan suara lembut. Kau tahu, Di dunia ini hanya Tianlongcu saja yang dapat menyembuhkan kakimu, Kata asnatuci. Bok ya tidak tertarik oleh ucapannya ini, Katanya dengan tertawa, Dari mana kau tahu penyakit kakehku tak dapat disembuhkan dengan obat lain, Kan kalian sendiri yang bilang begitu kepada litiau, Jawab asnatuci, Maka ku anjurkan, Janganlah kalian kepala batu, Cacat selama hidup adalah siksaan lahir batin yang tidak ringan, Bok ya tidak menghiraukan lagi, Katanya pada Yeui, To aku, Marilah kita pergi tapi, Tapi kakimu, Ucap Yeui dengan cemas. Dia tidak mau memberi Tianlongcu, Untuk apa kita memaksa ujar Bok ya. Kurla kakehku tidak sembuh dan ingin berada di sampingmu untuk selamanya, Yeui pikir yang penting sekarang harus mengatur suatu tempat yang aman bagi Bok ya, Habis itu barulah dia datang kesini lagi untuk minta Tianlongcu dan untuk menuntut batas sakit hati ayah. Maka ia tidak bicara lagi melainkan terus bertindak pergi. Tapi Aloyato terus mengadang di ambang pintu, Jengeknya, Hektometer, Masa begitu mudah kalian akan pergi begini saja? Habis apa kehendakmu? Tanya Yeui dengan mendelik. Tinggalkan anak darah ini disini dan kau boleh pergi sendiri, Tidak nanti kami merintangimu, Kata Aloyato. Wah, gurumu ini sungguh sukar dicari seru Bok ya tiba-tiba dengan tertawa. Memangnya diriku kenapa tanya Aloyato? Kau bilang sangat langka mencari guru semacam kau, Jawab Bok ya. Sudah mengajar kufu kepada murid, Menjadi penjaganya pula, Sekarang juga mengganas bagi muridnya. Nah, di dunia ini masakah ada guru yang serupa budak belian macam dirimu? Ini kau berani memakai diriku menta Aloyato, Sebelah tangannya terus menghantam. Mendadak Yeui melihat pedang kayu besi milik sendiri tergantung di dinding, Cepat ia melompat ke sana, Dalam pada itu pukulan kedua Aloyato sudah menyusul tiba pula. Namun Yeui sudah sempat mengambil pedang itu, Kedua kakinya juga tidak menganggur, Sekali pancal di dinding, Tubuhnya terus meluncur ke jendela seperti panah terlepas dari busurnya, Denkan sendirinya kedua kali pukulan Aloyato mengenai tempat kosong, Ia menjadi malu dan murka, Segera ia mengejar keluar. Begitu berada di luar jendela, Serem tak senjata tajam menyambar dari berbagai penjuru, Namun Yeui sudah siap siaga, Ia tahu peristiwa itu sudah mengejutkan penjaga. Cepat ia putar pedangnya untuk menangkis. Gerakan pedang Yeui di samping menangkis juga menyerang sekaligus, Padahal yang mengerubutinya dari berbagai penjuru itu hanya pengawal biasa saja, Begitu merasakan angin tajam menyambar, Mereka menjadi ketakutan dan menarik kembali senjata masing-masing. Dan sebelum para pengawal itu mempunyai pikiran lain, Tahu-tahu serangan Yeui sudah tiba pula, Dalam sekejap itu pergelangan tangan para pengawal itu telah kena tersabat satu kali. Seketika terdengarlah suara terang triyek senjata penjaga sama terlepas dari pegangan. Saat itulah Aloyato telah melompat keluar, Melihat kejadian itu, Ia memaki dengan gusar, Semuanya tidak becus. Enya seluruhnya cepat para penjaga itu berlari mundur, Di tengah kalangan tinggal Aloyato saja yang berhadapan dengan Yeui, Kini Yeui tidak ingin bertempur lagi, Sambil memutar pedang kayu ia terus berlari keluar istana dengan membawa kobok dia. Setiba di luar istana, Dilihatnya kepala manusia memenuhi lapangan di luar, Sedikitnya ribuan prajurit berkuda telah mengepung rapat sekeliling istana, Untuk menerjang keluar begitu saja jelas tidak mudah, Pasukan berkuda itu datangnya sungguh sangat cepat, Di tengah malam buta pihak Turki dapat mengerahkan pasukan sejumlah itu secepat ini, Jelas pasukan ini sudah sangat terlatih, Pantas setiap peperangan di Tionggoan pasukan Turki selalu sukar di bendung. Setiap prajurit berkuda itu membawa obor, Keadaan di luar istana menjadi terang-benderang seperti siang hari. Selagi Yewui bermaksud menerjang mati-matian, Mendada Aloyato menyusul tiba, Dengan tertawa ia beriak, Nah, kemana lagi akan kau lari waktu Yewui berpaling, Dilihatnya di belakang Aloyato mengikut pula belasan jagoan, Ada orang Turki, Ada pula bangsa Han, Usianya rata-rata sudah setengah baya, Mereka lantas terpencar mengepung Yewui di tengah, Semua mengawasi Yewui secara ketat dengan senjata terhunus, Di tengah pengiringnya Asnatu Chi juga kelihatan keluar, Melihat Yewui tidak berhasil kabur, Ia lantas berkata, Kukira lebih baik kau tinggalkan saja Ya Ji di sini, Bok Ye mendelik, Teriaknya, Nama Ya Ji bukan panggilan Bu Asnatu Chi yakin Yewui pasti tidak dapat lolos, Ia sengaja mengiming-iming si nona, Ia keluarkan Tianlong Chu dan berkata, Setelah pertemuan di Sionggo Taisan Tempo Hari, Sepulangnya barulah jiwaku dapat diselamatkan, Maksudku menahan dirimu di sini juga tiada tujuan jahat, Maklumlah setiap saat aku sendiri dapat mati, Yang kuharapkan hanya senantiasa dapat kulihat dirimu sebelum ajaku tiba, Dan semua itu sudah puas bagiku, Segera Tianlong Chu itu diselentikan ke arah Kuk Bok Ye. Si nona cepat menangkapnya. Aloyato lantas berkata, Sedemikian baik tujuan terhadapmu, Masa tiada rasa terima kasihmu sama sekali untuk apa aku harus berterima kasih, Kata Bok Ye dengan tertawa. Tianlong Chu biasanya tersimpan rapi di dalam isana dan merupakan pusaka negara Turki, Sekarang tujuan sengaja mengeluarkannya dan dihadiahkan padamu, Masa maksud baiknya ini tidak berharga untuk mendapatkan terima kasih, Kata Aloyato, Tianlong Chu kan bukan miliknya, Dengan sendirinya aku tidak perlu berterima kasih padanya, Ujar Bok Ye. Tujuan adalah raja suatu negara, Dengan sendirinya Tianlong Chu ini termasuk harta bendanya, Mengapa kau bilang bukan miliknya kau tidak percaya, Boleh kau tanya padanya, Kata Bok Ye dengan tertawa. Kalau Tianlong Chu bukan milikku, Habis milik siapa? Tanya Asnu Tuji. Milik Toa Koku, Kata Bok Ye. Omong kosong bentak Aloyato, Siapa yang omong kosong? Jawab Bok Ye dengan tertawa. Toa Koku telah membelinya dari Asna Tuya dengan 12 biji meco harimau tutur yang tak ternilai harganya, Siapa yang berani menyangkalnya masa betul terjadi begitu tanya Asna Tuji dengan terkejut. Kiranya Asna Tuya bermaksud mendapatkan ke-12 biji mutiara meco harimau tutur, Hal ini tidak dikatakannya kepada Seng Kakak, Sedangkan Li Tiau hanya melaporkan kepada Asna Tuji tentang maksud kedatangan Yeui ini adalah ingin mencari Tianlong Chu untuk menyembuhkan kelumpuhan Kobok Ye, Dan tidak pernah memberitahukan tentang terjadinya jual-beli antara Asna Tuya dengan Yeui itu. Kalau kalian tidak percaya, kenapa tidak ditanyakan kepada Asna Tuya, serubuk ya? Segera Asna Tuji memberi perintah agar Asna Tuya dipanggil menghadap. Saat itu Asna Tuya sedang tidur, ia digiring menghadap Seng Raja, Tentu saja ia kebat-kebit, segera ia bertanya, Ada apa kakak Baginda memanggil diriku dengan muka masam Asna Tuji menegur, Lepas keluarkan ke-12 biji meco harimau tutur itu Asna Tuya cuma tahu di luar istana sedang sibuk menangkap penyetron, Ia tidak tahu yang diketung itu ialah Yeui, Maka ia berlagak bingung dan menjawab, Meco harimau tutur apa dengan tertawa terkih-kih Kobok Ye lantas menyeletuk, Toa Koku sudah datang hendak mengambil Tian Leong Cu padamu baru sekarang Asna Tuya menoleh, Melihat Yeui, Seketik air mukanya berubah pucat. Lepas kembalikan ke-12 biji mutiara itu kepada mereka jengek Asna Tuji dengan kureng. Terpaksa Asna Tuya mengeluarkan ke-12 biji pakgan dari sakunya, Kero menyimpannya sungguh sangat rapi, Kewatir hilang di tempat penyimpanan mutiara itu selalu dibawanya dalam baju. Belasan tokoh perselatan yang mengepung Yeui itu kebanyakan adalah manusia tamat, Kalau melihat harta benda matanya lantas hijau, Kini melihat mutiara mestika sebanyak itu, Serem tak perhatian mereka sama tercurahkan ke arah Asna Tuya sehingga lupa tugas kewajiban. Asna Tuya juga merasa berat untuk mengembalikan mutiara, Mestika yang sukar dicari itu, Matelumlah, Manusia mana yang tidak suka kepada kuda mestika yang berharga itu. Kalau sekarang dia disuruh melepaskan mutiara yang berharga 5 juta tahi lemas itu, Sungguh lebih sakit dirasakannya daripada kulit dagingnya diiris, Dengan gusar Asna Tuci lantas membentak, Kau berani membangkang perintahku pada umumnya disiplin pasukan Turki sangat keras, Meski adik raja juga tidak boleh membangkang perintah. Bila Asnai Uci gusar, bisa jadi adik sendiri juga akan dihukum mati. Di antara perbandingan jiwa dan harta, betapapun Asna Tuya memilih yang tersebut duluan, Terpaksa ia melemparkan kedua belas biji mutiara mestika itu kepada Yeui, Tapi sekali hantang Yeui membuat kedua belas biji mutiara itu mencelat dan berhamburan kemana-mana. Teriaknya dengan sungguh-sungguh, Sekali seorang kuncul sudah berjanji, Melebih kecepatan kuda berlari. Asna Tuya, apakah kau sudah lupa kepada peribahasa ini ke dua belas biji mutiara mestika itu berhamburan di tanah, Cahayanya yang gemilapan menimbulkan daya tarik yang sangat besar. Belasan jagoan tadi tidak lahan oleh daya tarik benda mestika yang sukar dicari ini, Segera mereka berebut menjemput mutiara yang berserakan itu. Asna Tuya khawatir mutiara itu akan habis direbut orang, Ia pun tidak mau ketinggalan serentak ia pun memburu maju dan ikut berebut. Seketika keadaan menjadi kacau balau, Suasana menjadi heboh, Setiap orang berebut mutiara, Kelakuan mereka yang tamak kelihatan sangat lucu. Asna Tuya sampai gemetar saking gusarnya melihat perbuatan yang memalukan dari anak buahnya itu, Mendadak ia membentak, Panah serentak pasukan berkuda tadi melepaskan panah. Pada kesempatan itulah segera Yewi menggendong kobok ia dan dibawa lari, Ia pedang kayunya dengan kencang untuk menghalau perintangnya. Terpaksa Aloyato harus melindungi Asna Tuya dan mundur ke dalam istana, Ia tidak sempat lagi mengejar Yewi. Dengan sendirinya para prajurit Turki bukan tandingan Yewi, Sekali ia membentak dan putar pedangnya, Kontan mayat terkapar dan darah munkerat. Belum pernah prajurit Turki melihat orang seperkasa ini, Mereka sama menyingkir dengan ketakutan sehingga lupa memanah. Belasan tokoh perselatan yang berhasil merebut mutiara mestika itu menyadari perbuatan mereka pasti tidak nanti diampuni, Untuk tinggal lagi di negeri ini jelas tidak mungkin, Maka beramai-ramai mereka lantas menerjang keluar kepungan dan melarikan diri. Hanya Asna Tuya saja yang tidak tinggi ilmu silatnya, Beberapa anak panah hinggap di tubuhnya, Ia menggeletak di tanah sambil merintih, Sebiji mutiara yang berhasil direbutnya juga telah dirampas oleh salah seorang tokoh perselatan tadi. Sementara itu Yewi telah menerjang keluar dari kepungan musuh, Dengan ginkangnya yang tinggi ia terus kabur secepatnya. Ia berlari-lari sekian lamanya, mendadak terdengar seorang penunggang kuda mengejar dari belakang. Karena menggendong boknya, dengan sendirinya kecepatan larinya berkurang terdengar si pengejar makin mendekat. Yewi merasa heran, siapakah orang ini, mengapa cuma sendirian dan mengejar terus-menerus. Meski tenaganya belum pulih seluruhnya akibat terlalu banyak tenaga yang terkuras digunakan membetot pintu trali di penjara gua itu, Namun hanya seorang pengejar saja ia pikir tidak perlu ditakuti. Segera ia membalik tubuh dan menunggu kedatangan orang. Kira-kira belasan tombak di depannya, Pengejar itu lantas berhenti dan melompat turun dari kudanya sambil berseru, Yewi heng, aku li, tiau mau apa kau tanya Yewi kurang senang. Dilihatnya li tiau berpakaian ringkas, hanya menyandang sekantung anak panah dan sebuah pusur. Dia melangkah maju dan berkata pula, atas perintah Seri Baginda, Mohon ko syo cia ditinggalkan di sini jangan kau mendekat kemari, Kalau tidak aku tidak sungkan lagi padamu, ancam Yewi dengan gusar. Aku bersalah padamu, kau memang tidak perlu sungkan padaku, kata li tiau. Habis berkata, ia mencabut sebatang anak panah terus memidik ke arah Yewi, Karena tahu kelihayan ilmu memanah orang, terkesiap juga Yewi. Dengan cermat ia memperhatikan sambaran panah itu, Dilihatnya panah itu meluncur dengan sangat perlahan, Meski mengincar ke arah dada Yewi namun dengan mudah dapat dihindarinya. Dia sengaja memanah dengan lambat, jawab Bokya dengan tertawa. Siapa bilang sengaja seru litiau, Yewi, jika ko syo cia tidak kutinggalkan di sini, Panah berikutnya tentu takkan meleset lagi, kau benar-benar menghendaki kutinggalkan, Ya jitanya Yewi dengan menyesal. Betul, mau tak mau ko syo cia harus kau tinggalkan, jawab litiau tegas. Segera ia melolos sebatang panah dan memidik pula, Sambaran panah ini sangat pesat, cepat Yewi menyambutnya dengan pedang, Tapi segera terdengar suara ser-ser-ser beruntun tiga kali, Tiga anak panah dalam bentuk satu garis menyambar tiba sekaligus, Kecepatannya sukar dibandingi senjata rahasia manapun. Yewi merasa tidak mampu menyambut rontok ketiga panah itu, Dengan gusar ia balas membidik litiau dengan anak panah pertama yang ditangkapnya tadi. Segera pula ia berusaha menyambut ketiga anak panah itu, Tapi hanya dua panah yang rontok, Punah ketiga mengenai bahu kiri. Tentu saja ia kesakitan, Tapi waktu menunduk, Ternyata bahu kiri yang terkena panah yang tidak terluka tentu saja ia sangat heran. Dalam pada itu didengarnya litiau lelah menjerit kesakitan panah yang disambitkan Yewi itu dengan tepat mengenai dadanya. Cuma lantaran disambitkan dengan tangan, Panah itu tidak dalam menancap di dada litiau, Hanya dua senti saja dalamnya dan tidak parah. Melihat orang sama sekali tidak berusaha menghindar, Seakan-akan sengaja menyodorkan dadanya untuk dipanah, Yewi menjadi heran, Serunya, Kenapa kau tidak mengelak litiau tertawa? Katanya, Dengan demikian barulah aku ada alasan untuk bertanggung jawab terhadap seri baginda, Tergetar hati Yewi, Ia coba menjemput anak panah yang disampuknya rontok tadi, Dilihatnya ujung panah telah dipatahkan anak panah itu hanya batangnya saja, Pantas tidak dapat melukainya. Maka pahamlah Yewi akan duduknya persoalan. Rupanya panah pertama memang sengaja dibidikan dengan lambat oleh litiau agar mudah ditangkap olehnya, Lalu dirinya dipancing supaya marah dan balas menyerangnya. Padahal litiau tidak bermaksud melukainya dengan panah, Sebaliknya dirinya malah melukainya, Hati Yewi merasa tidak enak, Cepat ia memburu maju dan berkata, Li Heng, Biar ku bantu mencabut panah itu, Tapi litiau lantas menyurut mundur, Katanya sambil menggeleng, Jangan, Jangan dicabut, Sekali dicabut akan hilanglah bukti pertanggungan jawabku terhadap seri baginda, Li Heng, Kau terluka olahku, Sungguh hatiku tidak tenteram, Ujar Yewi dengan menyesal. Tidak apa-apa, Hanya luka ringan saja, Kata litiau dengan tertawa. Bila panah itu, Mengenai tempat yang berbahaya, Sungguh aku merasa berdosa besar, Kata Yewi pula. Akulah yang berdosa padamu, Tidak ada kesalahanmu kepadaku, Kata litiau dengan sungguh-sungguh. Yewi Heng, Lekaslah kalian pergi, Selekasnya Aloyato akan menyusul kemari dengan pasukannya, Kau takkan dicurigai setelah pulang ke sana, Tanya Yewi. Aku sudah terluka, Mereka pasti takkan curiga, Kata litiau dengan tertawa. Selama hidup ini takkan ku lupakan budi kebaikan Li Heng, Kata Yewi sambil memberi hormat. Semoga kelak dapat berjumpa pula, Kau pandang diriku sebagai sahabat karib, Sebaliknya aku sudah menjebak kalian dengan Pek Jitsui, Apakah kejadian ini dapat kau maafkan sebelum ini sudah kumaafkan kau? Jawab Yewi dengan tertawa, Habis berkata ia terus berlari pergi secepat terbang. Tertinggal litiau yang diliputi tanda tanya, Mengapa sebelum ini ia sudah memaafkan didiku? Ia tidak tahu apabila bukan lantaran lukisan pemujaan leluhur di rumahnya itu Serta percakapannya terhadap saudaranya malam itu, Mungkin jiwanya sudah lama melayang di tangan Yewi 00x0000x00 Khoatir Aoyato akan menyusulnya, Yewi menyadari bukan tandingan pada Ritian Tioh itu Karena dirinya harus menggendong Yaji, Jalan yang paling baik sekarang harus mencari suatu tempat sembunyi yang aman bagi Bok dia. Karena itulah ia berlari secepat-cepatnya, Tanpa terasa yang tertuju adalah lereng gunung Kim San Kim San atau gunung emas yang dimaksud adalah gunung Altai yang kita kenal sekarang Lereng pegunungan ini terbentang sangat luas Kalau sembunyi di lereng gunung ini tentu tidak mudah diketemukan Yewi terus berlari ke atas gunung Ia mendapatkan sebuah gua Begitu berada dalam gua, Ia terus menurunkan Boknya Ia sendiri pun lemas dan terengah-engah Kau sangat lelah, To'ako tanya Boknya dengan penuh kasih sayang Yewi hanya mengangguk sambil berbaring, Tenaga untuk bicara saja rasanya tidak ada lagi Pelahan Boknya membelai dahi anak muda itu dan berkata, Kita takkan berpisah lagi untuk selamanya, Begitu bukan, To'ako? Yewi tidak menjawabnya Waktu Boknya menunduk, kiranya dalam waktu sesingkat itu Yewi sudah terpulas Boknya menghela nafas pelahan, Ia mendekap di atas tubuh Yewi, Sejenak kemudian ia pun terhidur Esok paginya, cuaca cerah Yewi terjaga bangun oleh suara kicauan burung, Kelelahan semalam terasa sudah lenyap seluruhnya setelah tidur nyenyak semalam, Ia mengulet, lalu bangun berduduk Ia pandang sekelilingnya ia, Yaji tidak kelihayan berada di situ, Disangkanya si nona berada di luar gua, Ia coba berseru memanggilnya, Yaji, Yaji, Apa yang sedang kau lakukan sampai sekian lama tidak ada suara jawaban, Keruan Yewi terkejut, Ia pikir kaki si nona belum dapat bergerak dengan leluasa, Untuk berjalan paling-paling hanya beberapa tindak saja dan tidak dapat mencapai jauh, Kalau tidak berada di luar gua, Lalu kemana perginya? Masih disangkanya si nona sengaja menggodanya dan tidak mau menjawab panggilannya, Meski khawatir tapi tidak cemas, Pelahannya melangkah keluar gua, Tapi di luar benar-benar tidak tertampak bayangan, Yaji. Sekali ini dia baru benar-benar khawatir, Mukanya menjadi pucat, Teriaknya keras-keras, Yaji. Yaji suaranya bergema di lereng pegunungan itu sampai sekian lamanya, Tapi tetap tiada suara jawaban si nona, Saking gelisahnya Yewi terus berlari kian kemari sambil berteriak-teriak, Yaji. Yaji. Di mana kau, Sampai sekian lamanya ia berlari tetap tidak menemukan bokya, Akhirnya ia berlari kembali ke tempat semula, Ia menerjang ke dalam dengan harapan si nona sudah kembali, Akan tetapi di dalam gua tetap kosong melompong tiada terdapat apapun. Kok bokya menghilang tanpa bekas apapun seperti ditelan hantu malam. Yewi masih ingat benar ketika semalam dirinya tertidur, Nona itu masih terus menkerocos dan menyatakan takkan berpisah lagi selamanya, Mengapa sekarang bayangannya saja tidak kelihatan, Jelas bukan bokya sengaja meninggalkannya. Kalau si nona tidak sengaja meninggalkan dia, Lalu ke mana perginya? Jangan-jangan. Segera Yewi ingat akan aloyato, Hanya padri Tiantio itu saja yang mungkin telah menculik bokya, Hanya dia pula yang bisa menggondol nona itu dari sampingnya Tanpa meninggalkan sesuatu tanda yang mencurigakan. Setelah mantap berpikir demikian, Yewi menengadah dan berseru, Wahai aloyato aku bersumpah takkan berdamai dengan kau Ia terus berlari turun gunung dan menuju ke arah datangnya semalam, Kini dalam hatinya hanya berpikir pasti aloyato yang telah menculik bokya, Tapi tak terpikir pula bila benar perbuatan aloyato, Mengapa padri Tiantio itu tidak membekuknya sekalian sewaktu dia tertidur nginya? Sampai di kota kemarin, Dilihatnya tidak ada orang berlalu di jalan raya, Hanya sedikit prajurit Turki yang merondakian kemari Ia coba memasuki beberapa rumah penduduk, Semuanya kosong tanpa penghuni. Ia coba mendatangi istana itu, Juga tidak ada orang, Ia coba menangkap seorang penjaga dan ditanyai dengan bahasa Turki, Kemana perginya orang di sini penjaga itu meringis kesakitan karena dicengkram dengan keras oleh Yeui, Jawabnya dengan gemetar, Orang si, siapa dengan sendirinya penghuni istana ini bentak Yeui dengan gusar. Semuanya pergi, pergi ke Pak Padang Rumput Untuk apa pergi ke Padang Rumput dengan menahan rasa sakit penjaga itu berkata, Lep, lepaskan dulu diriku agar, agar aku dapat bicara. Karena menghawatirkan keselamatan koboknya, Perangai Yeui berubah menjadi aseran, Tapi dilepaskan juga cengkramannya dan membentak pula, Lep, lepas katakan, Untuk apa mereka pergi ke Padang Rumput. Penjaga itu ketakutan, Terpaksa ia bercerita, Raja kami pergi ke Padang Rumput Raya untuk menyambut kedatangan Raja Iwu, Baru sekarang Yeui tahu seluruh orang yang tinggal di kota ini sama ikut asnatuci ke Padang Rumput, Untuk menyambut kedatangan seorang Raja dari negeri lain, Dan entah Yaji disembunyikan di mana. Segera ia bertanya pula, Apakah kuliat seorang nona bangsa Han penjaga itu menggeleng dan menyalakan tidak tahu. Yeui pikir sukar lagi mengorek keterangan dari penjaga ini, Jalan satu-satunya adalah ikut pergi ke Padang Rumput Raya untuk mencari Aloyato. Segera ia tutup hiat sepenjaga itu agar tak dapat bersuara untuk waktu sementara, Lalu berlari menuju ke Padang Rumput. Padang Rumput Raya adalah daerah peternakan paling besar di sekitar Kim San, Juga pangkalan sebagian besar pasukan Turki, Betapa luasnya Padang Rumput ini, Seliojana metl, Tak tertampak tapal batasnya. Setiba di Padang Rumput yang luas itu, Dilihatnya perkemahan tersebar di mana-mana, Penjaga berkuda berlari kian kemari, Melihat Yeui berdandan sebagai orang Turki, Disangkanya rakyat gembala sekitar Padang Rumput sehingga tidak ada yang menegurnya. Kemah, yang memenuhi Padang Rumput itu beribu-ribu jumlahnya, Jika ingin mencari tenda asna tuci di tengah perkemahan sebanyak itu jelas tidak dapat diketemukan dalam waktu singkat. Apalagi Yeui tidak berani bertanya kepada para jurid Turki, Kuatir dicurigai. Selagi bingung, Tiba-tiba terdengar suara terompet tanduk bertiup sahut-menyahut di sana sini, Dalam sekejap suara tutut berkumandang memecah angkasa Padang Rumput Raya. Segera terdengar pula gemuruh gerakan pasukan yang beramai-ramai menuju ke pusat Padang Rumput, Sampai sekian lamanya suara gemuruh itu baru meredah. Pasukan-pasukan yang tadinya terpencar di berbagai tempat ini kini telah berkumpul di suatu tempat. Hanya tersisa beberapa kelompok kecil para jurid Turki yang menjaga perumahan kosong yang ditinggalkan. Yeui pikir tempat berkumpulnya pasukan itu tentu tempat kediaman asna tuci, Segera ia pun berlari menuju ke pusat Padang Rumput itu. Setelah dekat, tertampak beratus ribu para jurid Turki berbaris di sekeliling sana dengan rajin dan teratur, Orang sebanyak itu tiada terdengar suara gaduh sedikit pun, Hanya terkadang terdengar suara ringkik kuda di sana sini. Betapa ketat disiplin dan terlatihnya pasukan perang ini, Sungguh sangat mengejutkan dan juga mengagumkan. Diam-diam Yeui heran mengapa berpuluh laksa para jurid Turki itu berbaris diam saja tanpa bersuara. Tak terduga, mendadak terdengar suara sorak-sorai yang gegap gempita, Belasan laksa para jurid seperti suara seorang yang serentak berteriak, Hidup seribah ginda. Hidup, suara teriakan itu mengema di angkasa hingga lama, Kedengarannya sangat hikmat dan berwibawa. Diam-diam Yeui membatin, mungkin saat inilah asnatu cojbaru muncul di depan pasukannya sejenak kemudian suara sorak-sorai ini baru meredah, Suasana di padang rumput raya itu kembali tenang. Sesudah dekat, Yeui melihat prajurik yang berbaris itu semuanya berdiri tanpa bergerak, Semuanya tegak seperti patung. Dengan sendirinya dia tidak dapat melihat keadaan di sebelah dalam sana, Segera ia melompat ke atas, Dengan ginkang yang tinggi ia melayang lewat ke sana dengan topi perang para prajurit Turki sebagai batu lomcatan. Meski kaget para prajurit yang kepalang merasa terinjak, Namun semuanya tetap tidak bergerak dan tiada mengeluarkan suara sedikitpun Seperti halnya tidak melihat Yeui melayang lewat di atas kepala mereka. Kira-kira beberapa puluh tombak jauhnya Yeui tulun ke tanah dan menghunus pedang kayu, Dilihatnya lapangan yang dikelilingi pasukan Turki itu ada ratusan tombak persegi, Di kejauhan kelihatan Asnatuchi berdiri di bawah pengayuman payung besar, Di belakangnya berdiri serombongan orang, Di antaranya terdapat pula Aloyato. Di sebelah kanan sana juga ada sebuah payung raksasa, Di bawah payung terdapat seorang tua berpakaian aneh, Di belakangnya juga mengiringi serombongan pengikut dengan pakaian aneh serupa. Orang tua itu bermuka lebar dan bertelingap besar, Dengan langkah pelahan sedang menuju ke arah Asnatuchi. Dalam jarak kira-kira tiga puluh tombak, Asnatuchi tampak berdiri dengan angkuh, Tanpa bergerak dan tidak menyapa, Mirip seorang tua yang sedang menerima kunjungan anak buahnya. Yewi pikir orang tua berpakaian aneh itu pasti Raja Iwu, Pantas beratus ribu para jurid tidak ada yang bersuara, Kiranya di sini sedang berlangsung upacara penyambutan resmi. Hendaklah dimaklumi bahwa menurut adat kebiasaan suku bangsa asing, Semakin besar pasukan yang dipamerkan, Semakin hormat pula berlangsungnya upacara penyambutan itu berbeda dengan Kerajaan Tionggoan yang menyambut secara ramah-ramah dengan adat yang halus. Tak kala mana kekuatan pasukan Turki tergolong paling kuat, Hampir semua negeri suku bangsa kecil di daerah barat sama taklu kepada bangsa Turki Sehingga Asnatuchi boleh dikatakan pemimpin nomor satu bagi semua suku bangsa di daerah barat. Melihat upacara yang khidmat itu, Yeui berdiri saja di samping dan tak berani mengganggu Maksudnya hendak menunggu selesainya upacara itu untuk kemudian baru mencari Aloyato dan melabraknya. Meski sangat khidmat upacara penyambutannya, Namun berlangsung dengan sangat sederhana. Si kakek berpakaian aneh itu mendekati Asnatuchi dan bercakap sejenak, Lalu upacara penyambutan itu pun dianggap selesai. Tengah kedua raja itu bercengkerama, Seorang Turki yang tinggi besar berlari ke tengah lapangan, Lalu berteriak lantang, Hidup persekutuan Turki dan Iwu keras sekali suara teriakannya hingga menjelma jauh, Seremtak beratus ribu para jurid juga menyambut dengan teriakan yang sama, Hidup persekutuan Turki dan Iwu suara beratus ribu orang berkumandang berpululi jauhnya, Seketika seluruh pelosok padang rumput raya itu sama mengetahui bahwa diantara kerajaan Turki dan Iwu telah bersekutu. Melihat suasana yang luar biasa itu, Diam-diam Yewigegetun, Ia pikir kerajaan Turki sekarang telah bertambah lagi suatu negeri sekutu, Hal ini berarti suatu kerugian besar bagi Tionggoan, Entah bagaimana nanti Paman Kho akan menghadapi serbuan Turki yang bertambah kuat ini. Belum lenyap suara teriakan yang gegap gempita itu, Mendadak seorang penunggang kuda berlari kemari, Setiba di depan Iye Ui, Penunggang kuda itu melompat turun dan menegurnya, Iye Ui Heng, Untuk apa kau datang ke sini setelah mengamatinya, Kiranya orang ini adalah Li Tiau, Dengan serius Iye Ui menjawab, Nih Heng, Hari ini betapapun kau tidak boleh merintangi tindakanku, Secara di bawah sadar Li Tiau merabaluka di dadanya, Jawabnya dengan menghela nafas biarpun ingin ku rintangi kau juga tidak mampu. Lu kamu tidak beralang ambukan tanya Iye Ui dengan menyesal. Asalkan tidak kugunakan untuk menarik busur, Sebulan lagi kukira dapat sembuh, Kata Li Tiau. Iye Ui pikir keadaan sangat menguntungkan Li Tiau belum dapat memanah, Sungguh suatu kesempatan baik baginya untuk beraksi sebentar Bila melabrak Aloyato, Andaikan Li Tiau membantunya dengan panah tentu dirinya akan kalah, Akan tetapi sekarang Li Tiau tidak dapat menggunakan busurnya, Umpama dia tidak ikut membantu, Tentu juga takkan menimbulkan curiga Asnatuchi. Dalam pada itu suara teriakan tadi sudah reda, Kuatir Asnatuchi akan memperhatikan ke arah sini. Cepat, Iye Ui berkata, Lekas kau pergi saja, Aku akan mencari Aloyato untuk mengadu jiwa Iye Ui Heng, Mohon Li Tiau, Janganlah kau berbuat sesuatu yang tidak menguntungkan seri baginda, Iye Ui tahu jiwa setiap orang, Dengan gegetun ia berkata, Ku pasti takkan bertindak sesuatu yang merugikan Asnatuchi, Jangan kuatir.